Intro Halo, kita jumpa lagi di bagian kelima. Kali ini di channel kami, kita akan membahas mengenai Allah atau Yahweh. Saya tidak ingin berpolemik panjang lebar mengenai asal kata Allah atau Yahweh. Jadi kita akan buat video yang sangat-sangat singkat saja. Karena sudah banyak apologetik-apologetik Kristen yang membahas masalah ini. Jadi tujuan saya hanya ingin mengedukasi orang Kristen bahwa ini loh perbedaannya. Kemudian apa sih perbedaannya dengan sesembahan Muslim. Dan Anda bisa memilih sendiri iman mana yang akan Anda imani. Itu tujuan saya. Saya akan memulai dengan argumen seperti ini teman-teman. Kita harus bisa membedakan antara ajaran Islam dengan Muslim. Muslim sama Kristen tidak ada bedanya teman-teman. Pendeta juga banyak yang melakukan hal-hal yang negatif. Kejahatan, pedofil. Pendeta yang mencuri uang perpuluhan juga banyak. Orang Kristen juga sama teman-teman. Dan orang Muslim pun yang baik juga banyak. Bahkan saya mempunyai banyak tetangga, teman-teman yang Muslim. Mereka sangat-sangat baik sekali. Nah, kita mau bedakan dulu nih. Antara ajarannya dengan manusianya. Permasalahannya teman-teman yang saya temui selama ini ya. Orang Kristen itu enggak jujur ketika kita berbicara mengenai ajaran Islam. Atas nama toleransi. Jadi, saya ingin supaya generasi kita ini jangan mengulangi kesalahan yang sama teman-teman. Kita harus berbicara jujur kepada orang Muslim maupun Kristen. Karena selama ini berdasarkan azaz toleransi, kita mencoba menyama-nyamakan. Itu pun yang dulu saya pikirkan teman-teman. Jadi, semua sama kok. Mereka juga kenal nabi-nabinya sama. Enggak ada bedanya deh. Kita menyembah satu ala, caranya saja yang berbeda. Ini sangat-sangat deseptif, menyesatkan. Sehingga sebagai orang-orang Kristen, apalagi yang awam, yang ketika dia tidak berakar kuat di dalam firman, dia mudah goyah, teman-teman. Yang menyatakan bahwa kamu itu menyembah tiga Tuhan. Kami menyembah hanya satu Allah. Kenapa? Dia tidak mempunyai akar fondasi firman yang kuat. Nah, generasi sekarang jangan ulangi lagi kesalahan itu, teman-teman. Kita harus bicara jujur. Nah, kalau kita mau berargumen, kita harus mulai dengan yang namanya perbedaan. Kalau persamaan, enggak ada argumen dong. Kamu suka apa? Aku sukanya bakso. Ya, udah sama. Aku juga suka bakso. Enggak ada argumen. Kita harus membahas apa bedanya. Kenapa dua agama ini enggak bisa disatukan? Kenapa kitabnya tidak bisa disatukan? Kita harus jujur tentang apa yang Islam ajarkan itu bertentangan dengan isi Alkitab, Taurat maupun Injil. Nah, jadi kenapa kitab perjanjian baru, kemarin sudah saya singgung, itu bisa disatukan menjadi satu Alkitab dengan perjanjian lama. Karena isinya tidak bertentangan. Ya, jadi nubuat nabi-nabi yang ada di kitab perjanjian lama, itu digenapi di dalam Yesus. Jadi, ada sekitar 300 kutipan dari kitab perjanjian lama yang dikutip di perjanjian baru. Jadi, diteguhkan malah. Tidak menentang, teman-teman. Bahwa Mesias itu akan lahir. Mesias itu adalah Yahweh sendiri. Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi, begitu Quran ini 700 tahun kemudian datang, dia mengambil nama-nama istilah-istilah yang sama, apalagi di dalam Alkitab, Taurat mahasiswa Indonesia. Ini bagi orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi, ceritanya itu versi-versinya sendiri. Dia buat versi sendiri, teman-teman. Nah, kita harus mengakui ini, teman-teman. Dan kita harus mengedukasi anak-anak kita, generasi Kristen ini, ini loh yang benar. Jadi, jangan percaya cerita hoax. Kita harus tahu mana yang fakta dan mana yang hoax. Ya kan? Ada kisah mengenai, misalnya, salah satu bintang sinetron terkenal. Kita harus tahu dulu nih, fakta apa hoax. Ya enggak, walaupun namanya sama, sama-sama nih, si A misalnya. Tapi, ceritanya jadi beda. Ternyata yang dikabarkan itu bukan versi yang sebenarnya. Nah, saya rindu, teman-teman. Makanya saya membuat channel ini, karena kita tuh harus bantu saudara-saudara kita. Nah, pertama, kita harus meneguhkan sendiri iman-iman orang Kristen. Yang kedua, teman-teman. Kita harus bisa meluruskan saudara kita yang kebingungan ini. Karena mereka itu berpikir bahwa kitabnya itu menyempurnakan, meluruskan. Padahal, bukan meluruskan, teman-teman. Tapi malah membengkokkan, gitu loh. Nah, hanya satu kuncinya, teman-teman. Untuk Anda tidak bisa disesatkan. Apapun itu. Jadi, saya juga melihat banyak pengajaran-pengajaran gereja. Itu yang saat ini melencengnya luar biasa. Melenceng banget. Hanya dengan ala kunci pengetahuan. Tentu saja dengan hikmat roh kudus. Kita dapat membawa mereka kepada teram yang benar dan keluar dari selubung yang menutupi mereka. Sudah saatnya, orang Kristen tahu apa yang menjadi kepercayaan dan konsep Islam dan apa tidaknya dengan Alkitab. Saya tuh heran, teman-teman. Kenapa ya di masjid-masjid, ya di kotbah-kotbah, itu mereka kok bisa menghujat-hujat orang Kristen. Mengatakan orang Kristen itu kafir, darahnya halal, menghujat Yesus. Dikatakan manusia disembah sebagai Tuhan. Tuhan kok bisa dilahirkan dukunnya siapa? Kok bisa? Ada perkataan-perkataan begitu. Kemudian nanti juga kita akan melihat, teman-teman. Ketika mereka berdoa, itu mereka mengutuki orang Kristen dan terutama Yahudi. Jadi, tidak ada orang lain yang mereka kutuki kecuali Kristen dan Yahudi. Nah, ini kenapa, teman-teman? Tetapi, saya itu bahkan tidak pernah mendengar pendeta berbicara mengenai Muhammad atau Islam sama sekali. Tidak pernah. Sampai ketika akhir-akhir ini, ya teman-teman, dunia internet semakin terbuka, baru kita tahu, oh ini ternyata isi bukumu. Ini ternyata ajaranmu. Ini ternyata yang kamu percayai. Jadi, pengetahuan orang Kristen tentang Islam itu hampir nol. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya secara pribadi. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan pengetahuan. Pengetahuan, kalau tidak hancur. Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan kurang doa atau kurang puasa. Enggak. Karena enggak punya pengetahuan. Umi. Umi itu artinya kitab itu tertutup. Dia enggak bisa baca. Buta huruf dia. Nah, jangan sampai generasi ini menjadi generasi yang Umi, teman-teman. Yang enggak bisa baca Alkitab. Makanya kemarin saya mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah simbol kiasan, nubuatan, dan semuanya tentang Yesus di situ. Jadi kita harus menemukan Yesus di dalam setiap lembarnya ketika nanti kita go through kepada kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Islam itu secara fundamental, teman-teman, menyembah Tuhan yang berbeda. Mempunyai ajaran yang berbeda. Dan mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Nah, saya mendorong sudah saatnya orang-orang Kristen itu berapologetika. Tetapi juga yang benar ya. Ini yang menjadi keprihatinan saya, teman-teman. Kita harus bisa membedakan dulu, teman-teman. Orang Kristen harus bisa membedakan antara ajaran Islam yang dikatakan di dalam Alkitab itu termasuk di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Dia itu adalah anti-Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Ajaran Islam termasuk di sini nggak? Dia menyangkal kebapaan daripada Allah. Dia nggak bisa sebut Allah itu bapaknya. Padahal Alkitab dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu memperkenalkan dirinya atau mereveal himself, mewahyukan dirinya sebagai apa? Bapak. Israel disebut anak sulung. Kita anak bungsu nih, gereja. Dia menyangkal The Sunship. Hubungan keanakan Sang Firman itu Dengan Bapak. Jadi apa nih namanya, teman-teman? Anti-Krist. Saya katakan dengan jelas. Itu ajaran anti-Krist. Jadi ketika dia menyangkal baik bapak maupun anak, Dia nggak punya anak dan tidak punya bapak. Barang siapa tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati bapak, kata Yesus. Anti-Krist. Jelas. Nah teman-teman, dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, dikatakan demikian teman-teman. Karena our weapon, senjata kami, itu bukan karnal. Bukan senjata duniawi. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, Yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Yang ada di dalam pikiran mereka ini. Untuk apa? Kami mematahkan setiap siasat orang, Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia, Untuk menentang pengenalan anak-anak. Jadi mereka itu menentang teman-teman. Bahwa Allah itu ada Triune God. Gak bisa terima ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah ini bedakan dengan orang Muslim. Yang Yesus mati menebus mereka. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang berbisip demikian teman-teman. Aduh kita lebih baik itu menunjukkan kasih kepada orang Muslim. Kita tidak usah lah berapologitika, berpolemik. Di dunia Youtube atau di media sosial. Gak perlu berpolemik seperti itu. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena tidak berpolemik pun, Mereka sudah lebih duluan membuat polemik. Mereka mengatakan Tuhan tidak mati, tapi diserupakan. Itu sudah berpolemik teman-teman. Mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Itu sudah berpolemik. Mereka menyatakan Yesus bukan Tuhan. Justru inti iman Kristen. Tiga hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Yesus mati. Kemudian bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus adalah Tuhan. Ketiga-tiganya ini disangkal oleh ajaran Islam. Padahal ketiga ini adalah kunci keselamatan. Jadi mereka tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka tidak mengakui ketiga hal ini. Yaitu bahwa Yesus harus mati. Dan untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian dia harus bangkit pada hari ketiga. Dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di atas pengakuan ini teman-teman. Itu terdapat keselamatan. Itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah Injil. Injil itu kamu harus percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan kemudian dia menjadi Tuhan. Nah Islam itu menyangkal ini teman-teman. Justru inti yang menyebabkan mereka pada keselamatan. Yang membawa mereka pada keselamatan. Itu bisa dibelokkan iblis. Disangkal sama iblis. Nah kemudian kita menyatakan bahwa kita diam-diam aja. Itu bukan kasih teman-teman. Ketika kita mengasih mereka. Kita berkata apa? Renggut mereka seperti dari dalam api. Nah kalau Anda ketemu face to face langsung. Tentu saja Anda harus menjalin persahabatan dulu dong ya. Tidak bisa tiba-tiba Anda langsung kotbahin mereka. Ya mereka akan merasa diserang. Tentu saja ada teknik cara-caranya. Bagaimana kita bisa membawa percakapan kita. Sampai pada yuk kita belajar bareng yuk. Kita lihat bareng yuk. Ya. Nah. Itu pun teman-teman. Kalau mereka memang digerakkan oleh roh kudus. Ya kemarin kita belajar bahwa kalau mereka tidak ditarik oleh Bapak. Mereka tidak akan terbuka sama kita. Mereka akan langsung menutup diri. Berarti dia bukan jenis merpati. Tapi kalau dia membuka diri. Dia memang pengen tahu. Itu berarti Tuhan sudah gerakkan dia. Roh kudus sudah gerakkan dia. Roh kudus sudah tuntun. Nah tinggal kita bagaimana menjelaskan kepada mereka iman kita. Nah kebanyakan orang tidak siap untuk menjelaskan. Sama-sama tidak mengertinya gitu. Ya. Makanya kita membuat channel ini. Untuk melatih teman-teman bisa berapologi Tika. Generasi yang sekarang ini. Oke. Teman-teman. Bagaimana mungkin di negara Indonesia yang berpancasila ini. Ya. Di mana kelima agama ini diakui. Mereka membuat buku-buku seperti ini teman-teman. Lihat nih. Mana yang porno. Alkitab atau Al-Quran. Insan Mokoginta. Berhadiah mobil BMW. Mustahil Kristen bisa menjawab. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini berpolemik gak teman-teman. Ya. Tugas kita teman-teman. Adalah melindungi orang-orang Kristen. Dari penyesatan. Ketika dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa berdiri teguh akan imannya. Apalagi dia gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia gak pernah ketemu dengan Tuhan. Dia gak punya pengalaman mendengar suara Tuhan. Kemudian dia gak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Wah ini parah teman-teman. Dia bisa dibelokkan jadi mu'alaf. Ya nanti dia buka mu'alaf center teman-teman. Ya kan. Kenapa? Karena dia gak punya dasar yang teguh. Ya saya gak berbicara dengan orang yang kepahitan ya. Yang kepahitan kemudian keluar dari gereja dan sebagainya. Ya itu memang bukan bagian kita. Nah ini sudah berpolemik teman-teman kalau anda lihat. Terus apa sikap kita sebagai generasi yang ada di tahun 2020 ini? Diam. Berdoa. Tunjukkanlah perbuatanmu dari imanmu. Kita harus menjawab teman-teman. Kemarin kita sudah lihat ya. Ketika ada penghujatan ataupun kontra terhadap iman Kristen. Yaitu siapa? Kemarin Celsus. Mereka membuat buku. Celsus itu membuat buku apa? Kemarin Logos Aletes. Dia menghujat iman Kristen mengatakan Yesus anak haram dan sebagainya. Lalu apa yang akan kita lakukan teman-teman? Kita gak akan membunuh, memenjarakan seperti yang orang-orang muslim lakukan selama ini. Bener ya? Ini buku-buku ini teman-teman. Kalau saya bilang ini bisa dipenjarakan loh. Dia menghujat iman Kristen teman-teman. Tapi begitu kita mengkritik Islam. Mereka gak terima. Kan aneh ini teman-teman. Berarti apa? Mereka itu berdiri di atas pasir. Dasar imannya tidak kuat. Makanya denger ucapan Natal sedikit udah goyah tuh imannya teman-teman ya. Lihat tanda salib, aduh goyang nih imannya. Gak bisa terima itu. Padahal kita disentor sehari lima kali pakai toa ya teman-teman ya. Kita harus menjawab nih teman-teman. Kita harus menjawab. Kenapa? Karena Yesus berkata. Kamu itu punya dasar yang teguh di atas batu karang. Jadi kita sudah dapat contoh dari bapak-bapak gereja kita. Kemarin saya kasih contoh Origen membuat kontra Selsum. Membuat satu jawaban yang indah gitu ya. Kepada serangan terhadap iman Kristen. Itu adalah teladan bagi kita teman-teman. Jadi kalau Muslim itu kalau ada yang kontra, kepalanya dihargain. Berapa juta dolar. Kan gitu ya. Kalau ada yang kontra kemudian dibunuh. Ada fatwa turun untuk membunuh. Kemudian buku-bukunya dibakar, dihancurkan. Teman-teman itu gak ada dalam sejarah Kristen. Injil Barnabas ada yang cuma satu. Cuma satu intil-intil satu Injil Barnabas. Itu kalau mau dibakar bisa aja itu. Tapi enggak loh sama orang Kristen. Malah dipublikasikan. Jadi yang mempublikasikan Injil Barnabas itu orang Kristen yang sekarang dipakai Muslim menyerang kita. Kita akan bahas dengan sesi khusus nanti Injil Barnabas. Jadi gereja itu sudah memberikan teladan bagi kita teman-teman. Apa? Kita harus memberikan jawaban yang indah kepada saudara kita. Nah Rasul Paulus mengatakan demikian. Di 2 Korintus 11 ayat 4. Dipada jemaat di Korintus. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini bukan hanya ajaran Islam teman-teman. Termasuk saksi Yehova, gereja Mormon. Dan saya lihat ada banyak gereja-gereja yang sekarang ini memang agak nyimpang. Ya ajaran-ajarannya. Qiblatnya kok bisa, saya gak tahu tuh. Bisa Qiblatnya ke Korea dan sebagainya. Jadi ajarannya tuh bisa versi-versi opa style gitu loh teman-teman. Gak berakar kuat kepada keyahudiannya. Padahal Alkitab itu yang nulis semua orang Yahudi teman-teman. Ini termasuk teman-teman. Jadi kita tuh gak boleh sabar saja. Diem saja. Dalam menghadapi bidat-bidat. Dalam menghadapi penentangan-penentangan yang menentang pengenalan akan Allah itu tadi. Kemudian di Galatia 1 ayat 8-9 Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda. Dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu. Maka apa? Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuklah dia. Islam membawa injil yang berbeda gak? Iya dong. Injil yang berbeda. Yesus diganti menjadi Isa. Namanya aja udah kebalik. Isa ini keponakannya Musa dan Harun. Lahirnya di bawah pohon korma. Ini injil yang berbeda teman-teman. Namanya sama tapi ceritanya beda. Mana yang hoax nih? Mana yang fakta? Gereja Mormon juga demikian. Saksi Yehova juga demikian. Serupa tapi gak sama. Samar-samar. Jadi kalau ada orang membawa injil yang berbeda. Kalau benar-benar bertentangan misalnya ada orang yang mengkot bahkan. Tok-tok-tok aku datang. Ini aku memperkenalkan dewa baru kepadamu. Dewa siapa ini? Misalnya dewa bulu-bulu gitu ya. Hah? Dewa bulu-bulu? Gak kenal. Aku ini murid Kristus gitu. Ya kan? Udah langsung kelihatan kontrasnya. Tapi kalau ada orang datang menyamar. Aku juga percaya loh Yesus. Tapi Yesus yang mana yang kamu percayai gitu kan? Nama Yesus banyak teman-teman. Tuhan Yesus dari Nasaret kah? Yang mati, menebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Lalu dia naik ke surga. Dan namanya adalah Tuhan, hakikatnya ilahi kah? Atau Yesus yang mana? Yesus yang dari Spanyol. Ya kan? Yesus yang mana nih? Yang dia beritakan teman-teman. Kita harus jelas dulu nih. Ya gak? Kemudian Rasul Petrus mengatakan demikian teman-teman. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu apa? Untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab disini adalah apologia atau pembelaan iman. Kepada siapa? Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi apa? Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita tidak boleh menghina mereka. Ya teman-teman itu adalah cara apologika yang salah kalau kita menghina mereka. Ya teman-teman harus tetap kita jelaskan. Ini loh iman kita kamu jangan salah paham. Nah terserah kamu mempercaya apa tidak gitu ya teman-teman. Nah Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas kaum misionaris teman-teman. Tapi harusnya tugas semua jemaat. Ya mulai dari gembala sampai full timer sampai semua jemaat. Ketika kita lahir baru teman-teman. Itu pasti dengan sendirinya kita mau menceritakan tentang Yesus. Betul nggak? Bukan hanya tugas gembala. Tugas kita cuma datang hari Minggu gitu aja setor muka sama gembala. Terus kasih persembahan. Enggak teman-teman. Ketika Yesus ada di dalam hatimu itu dengan sendirinya. Ketika kamu lahir baru. Ketika kamu tuh jatuh cinta sama Tuhan. Kasih mula-mula. Kamu tuh nggak bisa berhenti cerita tentang Tuhan loh. Itu yang saya alami teman-teman. Sampai ketika ada orang duduk di deket saya. Mereka bilang ini jangan duduk deket-deket Erkaner katanya. Nanti kamu diinjili. Kenapa? I cannot stop talking about him. Saya nggak bisa berhenti cerita tentang Yesus. Karena saya mengalami hal yang luar biasa. Jadi kayak orang jatuh cinta tuh kan ngomong terus. Betul nggak? Ngomongin terus kekasihnya. Nggak bisa berhenti teman-teman. Hatinya tuh meluap, berkobar-kobar. Saya dulu mengatakan. Sebelum saya lahir baru saya ngomong gini teman-teman. Semua agama tuh sama teman-teman. Jalannya yang beda. Jangan terlalu fanatik lah sama agama. Tapi begitu saya lahir baru. Saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Wow. Tiba-tiba saya kok jadi nggak bisa diam cerita tentang Tuhan Yesus gitu. Saya bisa berpikiran mereka udah kenal belum ya Tuhan Yesus? Mereka udah terima keselamatan belum ya? Dan itu bukan hanya tugas pendeta teman-teman. Setiap orang yang lahir baru. Pasti punya api di dalam dirinya teman-teman. Untuk memberitakan siapa Yesus itu. Saya harap teman-teman punya ini. Roma 1 ayat 16 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena apa? Rasul Paulus berkata karena Injil itu, Injil itu kekuatan Allah. Nah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dulu. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Bangsa-bangsa lain. Termasuk kita di Indonesia. Injil itu bukan buku teman-teman. Injil itu adalah kemarin kita lihat di 1 Korintus 15. Yesus mati bagi dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Naik ke surga. Bahwa dia tuh Tuhan. Itu Injil. Itu Injil. That's it. Itu Injil. Kalau kamu percaya di dalam hatimu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya dia mati bagi dosa-dosamu. Kamu mengaku dengan mulutmu. Kamu diselamatkan. That's it. Itu Injil. Teman-teman. Bukan buku. Injil itu bukan buku yang diturunkan. Injil itu kabar gembira. Bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia. Menebus dosa kita. Itu Injil. That's it. Itu Injil. Singkat. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 8 berkata demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Waktu itu Rasul Paulus dipenjarakan ya. Ini suratnya kepada Timotius. Melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah permasalahan sekarang orang Kristen terlalu nyaman. Nyaman ke gereja setiap minggu. Tapi bukan itu tugas orang Kristen. Tugas orang Kristen itu bukan ke gereja setiap minggu setor muka. Kasih persembahan. Tugas orang Kristen adalah apa? Pergilah. Beritakan Injil. Pergi. Ke bangsa-bangsa lain. Lewat apapun teman-teman. Ya. Lewat internet kita bisa jangkau kota-kota lain. Bangsa-bangsa lain. Ya teman-teman. Kemudian Roma 10 yang 14 dikatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Ini yang selalu saya katakan ya. Jika mereka tidak percaya kepada dia. Kenal aja enggak. Denger namanya aja enggak pernah. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus? Mereka denger nama Yesus aja enggak. Dengernya namanya Coca-Cola. Ketika ada seorang misionalis datang ke Afrika. Dia bingung gitu loh. Kamu udah denger Yesus belum? Yesus itu minuman apa katanya? Kalau Coca-Cola kami tahu. Bayangin Coca-Cola pada zaman tahun itu sudah masuk ke Afrika. Tapi nama Yesus belum ada di sana teman-teman. Jadi bagaimana mereka mendengar tentang dia jika kita tidak memberitakannya teman-teman. Saya harap Anda berapologitika lewat cara apapun yang Tuhan beri, talenta apapun yang Tuhan kasih kepada teman-teman semuanya. Ini kita lihat sedikit perbedaannya dengan apa yang diajarkan Yesus. Mereka selalu membandingkan ajaran ayat-ayat kekerasan ini dengan perjanjian lama itu berbeda teman-teman. Yang pertama perjanjian lama ketika mereka disuruh membunuh orang-orang di Tanah Kanaan. Orang-orang di Tanah Kanaan itu nanti kita lihat itu adalah tidak sepenuhnya DNA-nya manusia. Mereka hybrid, raksasa-raksasa. Yang kedua, mereka tidak sepenuhnya berperang teman-teman. Jadi mereka cuma diem saja lihat. Orang-orang ini kabur sendiri teman-teman. Bangsa Tanah Kanaan ini kocar-kacir sendiri. Jadi mereka tidak berperang secara fisik membunuh. Enggak teman-teman. Beberapa memang perang, beberapa lagi enggak teman-teman. Makanya ketika Yesusua itu juga berperang, Musa mengangkat tangannya, maka mereka jadi kuat. Jadi kayak seakan-akan digerakkan oleh Tuhan, bukan mereka sendiri yang berperang. Makanya Musa berkata, kamu itu cuma diem saja. Tuhan yang berperang bagi kamu. Kita lihat di sini. Al-Baqarah 191. Dan bunuhlah di mana saja kamu menjumpai mereka, orang kafir ini. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kalau akan aku jatuhkan rasa teror, ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, Maka penggalah kepala orang kafir dan pancunglah tiap-tiap ujung jari orang kafir. Atau bagian-bagian tubuhnya. Ya ini Al-Anfal 12. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Dan enggaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Atau bah 1, 2, 3 yang kemarin kita baca. Bunuhlah orang-orang kafir itu di mana saja kamu menjumpai mereka. Atau bah ayat 5. Perangilah kafir. Niscaya Allah akan menyiksa kafir dengan tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan kafir dan menolong kamu terhadap mereka. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Atau bah 14. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ya terjemahan Indonesia harus dikasih dalam tanda kurung teman-teman. Kalau enggak nih bisa terjadi pembantaian masal di Indonesia. Ya teman-teman. Dalam kurung di medan perang katanya. Maka apa? Pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka. Atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah. Allah tidak akan menyanyakan awam mereka. Ini Quran surah 47 ayat 4. Ini yang mereka percayai teman-teman. Nah, orang Indonesia, muslim Indonesia itu kebanyakan moderat. Mereka tidak langsung melakukan ini. Tetapi kita harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang sekarang ini beredar. Yang menyusup ke dalam Indonesia, teman-teman, bangsa kita. Lewat apa? Karena ada ayatnya teman-teman. Ada dalilnya. Makanya kalau kita berdialog dengan orang Islam. Kalau teman-teman selalu perhatikan ya. Dan Anda secara rutin. Berapologetika dengan mereka. Mereka selalu ngomongin ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Makanya orang-orang yang melakukan terorisme itu yang dalam tanda petik ya. Menurut mereka itu perang suci. Menurut kita itu terorisme. Karena mereka dalam dua jam itu bisa di brainwash. Otaknya itu bisa dicuci teman-teman. Ini loh perintah Allah. Makanya Alkitab berkata, Yesus berkata demikian teman-teman. Nanti akan datang waktunya nih. Ada orang-orang yang akan membunuh kamu. Dan menganggap mereka itu berbakti kepada Allah. Udah dinubuatin Yesus nih. Lalu kita diam saja teman-teman melihat ini. Nah kenapa kebanyakan mereka tidak melakukan ini teman-teman di Indonesia? Ya pertama tentu saja ada polisi ya teman-teman. Ya ada ABRI. Ya kalau melakukan pembunuhan terhadap kita. Yang mereka katakan orang-orang kafir. Tentu saja parah ya. Ini hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya teman-teman. Generasi kita ini yang hidup di tahun 2020. Apa mau seperti ini teman-teman? Ini adalah kutipan Abdullah Subir. Jihad will continue. Jihad itu akan terus ada. Until all the Hindus, Christians, Buddhists, atheists are killed. Sampai semua Hindu, Kristen, Buddha, Atheists dibunuh. Your secularism and tolerance cannot change our ideology. Ya kebebasanmu, sekulermu, toleransimu itu tidak akan merubah ideologinya mereka teman-teman. Kenapa? Quran does not permit survival of non-muslims. Quran tidak mengizinkan orang-orang non-muslim untuk hidup. Aduh bayangin nih teman-teman. Ya. Islam itu tidak berasal dari kata salam atau damai. Ya jadi mereka selalu mengatakan Islam itu peace brother ya. Sister Islam itu damai. Enggak teman-teman. Islam itu berasal dari kata aslam taslam. Artinya surrender atau menyerah. Kamu tunduk, kamu selamat. Ya jadi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan apa? By sword, dengan pedang. Jadi dia merebut mekah itu dengan pedang teman-teman. Kalau kita ketika di lantai loteng Yerusalem, Ya sehingga kamu tunggu ya, nanti kamu roh kudus akan turun. Maka mereka kepenuhan roh kudus, mereka berkotbah teman-teman. Rasul Petrus berkotbah 3.000 orang diselamatkan nih. Islam itu tidak begitu teman-teman sejarahnya. Orang-orang itu masuk Islam bukan karena kepenuhan roh kudus. Bukan karena tertempelak hatinya bertobat. Enggak. Kalau kamu tidak tunduk, maka darahmu itu halal buatku. Hartamu halal buatku. Tapi kalau kamu tunduk aslam-taslam, Maka harta dan darahmu itu kami lindungi katanya. Ya masuk aja lah teman-teman. Ya enggak, kalau enggak. Penggal kepalanya teman-teman. Ini sejarah. Jadi Muhammad itu menurut sejarah Islam sendiri ya. Itu mengirim duta besar dengan surat penaklukan kepada siapa? Heraklius, Kaisar Kekaisaran Romawi Timur. Kusrus II, Kaisar Persia. Negus Etiopia. Mugawis, penguasa Mesir. Harit Ghazani, gubernur Suriah. Dan Munzir Ibnu Sawah, penguasa Bahrain. Apa suratnya? Contoh ya. Ini adalah surat Muhammad untuk Raja Oman, Yaiver, dan saudaranya Abdul Al-Jalandi. Dalam nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pemura dan maha penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah Kejaifer dan Abdul Al-Jalandi. Salam sejahtera bagi dia yang mengikuti bimbingan yang benar. Setelah itu, saya mengundang Anda berdua ke dalam panggilan Islam untuk merangkul Islam, to embrace Islam. Allah telah mengirim saya sebagai seorang Nabi kepada semua makhluknya. Agar saya dapat menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati makhluk-makhluk durhakanya. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang mengingkari Allah. Nah ini suratnya teman-teman kepada Heraklius ya. Dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemurah penyayang, tapi kalau tidak tunduk, penggal gitu ya. Surat ini dari Muhammad. Hamba Allah dan Rasulnya sampai Heraklius, penguasa Bisantium. Salam sejahtera baginya yang mengikuti jalan yang benar. Selanjutnya saya mengundang Anda ke Islam. Dan jika Anda menjadi seorang Muslim, Anda akan aman darah dan hartamu. Dan Allah akan menggandakan hadiah Anda. Jika Anda menolak undangan Islam ini, Anda akan melakukan dosa dengan menyesatkan arishin Anda atau para petanimu. Dan saya membacakan untuk Anda pernyataan Allah. Kul Muhammad ya, katakanlah Muhammad. Wahai ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Kristen ya, dalam pandangan Islam. Datanglah ke sebuah kota. Di tempat umum bagi kamu dan kami. Bahwa kami tidak menyembah selain Allah. Dan bahwa kami tidak mengaitkan apapun dalam beribadah dengannya. Dan bahwa tidak ada seorang pun dari kita akan mengambil orang lain sebagai Tuhan di samping Allah. Kemudian jika mereka berpaling, katakan, bersaksi bahwa kita adalah Muslim. Mereka yang telah berserah diri kepada Allah. Ini teman-teman adalah hadits sahih al-Bukhari. Diceritakan Abu Hurairah. Kamu Muslim sejati adalah yang terbaik dari orang-orang yang pernah dibangkitkan untuk umat manusia. Berarti yang terbaik dari umat manusia untuk umat manusia. Ketika apa? Ketika kamu membawa mereka dengan rantai di leher mereka sampai mereka memeluk Islam. Jadi rantai sampai mereka memeluk Islam. Sahih al-Bukhari volume 6, buku 60, hadits 80, buku 65, hadits 45, 57. Kemudian Abu Hurairah mengatakan dalam interpretasi ayat. Melaporkan, kamu adalah yang terbaik dari orang-orang yang pernah dibangkitkan untuk manfaat umat manusia. Itu Quran surah 3 ayat 110. Yang terbaik bagi umat manusia adalah mereka yang membawa mereka dengan rantai di leher mereka sampai mereka memeluk Islam. Dan dengan demikian menyelamatkan mereka dari hukuman kekal dalam api neraka dan membuat mereka memasuki janah di akhirat. Quran surah 3 al-Limron 110 tadi ya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab, Yahudi dan Kristus beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah saya mau fair juga teman-teman ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, apakah Yesus pernah menyuruh kita melakukan tindakan kekerasan memaksa orang untuk masuk Kristen dan percaya kepada kekristenan? Tidak pernah teman-teman. Ya Yesus berkata kamu beritakan kerajaan surga. Yesus tidak pernah memberitakan agama Kristen masalahnya. Ya Yesus itu tidak datang membawa agama. Yesus berkata kamu beritakan satu kerajaan baru nih. Yaitu kerajaan surga. Ya kamu harus berpindah dari kerajaan duniawi ke dalam kerajaan surga. Kamu harus lahir baru. Itu berita Yesus. Kalau mereka tidak percaya, kamu kebaskan debu di kakimu, kata Yesus. Kamu pindah dari kota itu. Kalau mereka percaya, mereka akan diselamatkan dan dibaptis. Tapi kalau mereka tidak percaya, kamu kebaskan debu, tanda kamu tidak bersalah. Artinya kamu sudah beritakan Injil. Kamu tidak menanggung darah orang itu. Yesus pernah berkata demikian. Sekarang ini pada waktu dia mau ditangkap di malam hari. Di malam hari pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Sebelumnya dia mau ditangkap, dikianati oleh Judas Iskariot. Yesus berkata demikian. Sekarang barang siapa yang mempunyai bekal, jual, beli pedang katanya. Terus Rasul Petrus berkata, ini Tuhan ada dua pedang. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Yesus kekerasan? Enggak teman-teman. Karena ketika Petrus memutus telinga hamba imam besar itu ya. Yang menjemput, mau menciduk Yesus dari Taman Getsemani. Yang mau dibawa ke pengadilan, ke imam imam besar. Yesus malah menyembuhkan loh. Dan Yesus berkata, barang siapa memakai pedang, dia akan mati oleh pedang. Nah, pedang itu untuk apa? Kenapa Yesus mengatakan kamu beli pedang? Karena kitab nubuatan Nabi Yesaya, teman-teman. Dia itu terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, kalau Yesus pada waktu itu tidak membawa pedang, tidak membawa kekerasan sama sekali, dia tidak bisa diajukan ke mahkamah Romawi. Karena Romawi itu tidak mengenal yang namanya hukum penghujatan. Tidak kena, tidak ada itu. Itu urusanmu sendiri, urusan agama Yahudi. Kalau masalah penghujatan-penghujatan itu. Makanya ketika dihadapan Poncius Pilatus, Yesus tidak ditanya apakah kamu Mesias dan sebagainya. Dia tidak peduli hal-hal kayak gitu. Itu urusan agamawi. Yang dia tanya, kamu raja tidak? Karena tuduhan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia mengaku raja loh. Padahal raja kami cuma kaisar. Berarti dia mau memberontak nih Poncius Pilatus. Kamu harus hukum dia nih secara politik. Makanya nubuatan Nabi Yesaya berkata, dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi itu tanda pedang itu. Kemudian di Lukas 19, kemarin kita sudah bahas. Ketika Yesus berkata, pada waktu dia datang lagi nih, kedua kalinya, orang-orang yang tidak suka dia menjadi rajanya, bawa ke sini bantai bunuh. Kenapa? Karena pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tidak datang lagi sebagai bayi. Sebagai anak domba, penebus dosa dunia. Enggak. Dia akan datang naik apa? Naik kuda, lambang pemerangan. Jubahnya akan dicelup dengan darah para musuhnya. Yesus akan membantai itu para antikris. Orang-orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Akan dibunuh teman-teman. Betul-betul. Makanya manfaatkanlah masa-masa grace period ini. Kenapa dibunuh? Maksudnya kita sudah jelaskan teman-teman. Karena dia Tuhan. Dia memberi kita nyawa. Dia memberi kita kehidupan. Dia yang berhak mengambilnya. Jadi hanya Tuhan yang berhak membunuh. Jadi yang membunuh itu Tuhan. Teman-teman kita tidak berhak membunuh. Kita lihat sekarang. Ini adalah jumlah nama-nama Nabi yang disebutkan dalam Quran. Ternyata ketika kita cek teman-teman. Isa, supposedly Yesus, disebut sekitar 870 kali. Baik dalam nama aslinya maupun dalam sebutan orang ketiga. 25 kali dengan nama Isa. Dengan nama orang ketiga 48 kali. Dengan nama orang pertama 35 kali. Sisanya sebagai gelar dan atribut. Musa disebut sekitar 136. Kemudian Ibrahim, Nuh, Lot, Yusuf, Adam, Harun, Salomu, Isak 17 kali. Nah, Yesus ini senter dan pusat di dalam Quran dan Alkitab penting. Makanya silsilahnya disebutkan. Bahkan dibuatkan surah tersendiri lagi ibunya. Surah Maryam, surah 19. Keluarganya dibuatkan surah tersendiri, Al-Imran. Ada gak silsilah Muhammad di dalam Quran? Kita gak bisa tahu teman-teman. Kita hanya tahu dari sirat Rasulullah, Ibn Isyam. 200 tahun setelah Muhammad meninggal biografinya. Kita akan membahas khusus nanti mengenai sirat Rasulullah dari Ibn Isyam. Yang mengedit sirat dari Ibn Isyak. Kakek gurunya. Nah, kemudian ini nama nabi lainnya ya teman-teman. Ada Daud, Yaakub, Ismail. Ya, teman-teman lihat di situ. Ada Suwaib, Saleh, Hud, Zakaria, Yahya, Muhammad, Yunus, Ayub, Idris, alias Zulkifli. Oke lah. Mereka mengatakan Zulkifli ini Yeskiel. Kita terima dah. Elias itu Elia katanya. Alias ini Elisa katanya. Disama-samain ya. Idris ini Henok. Henok jadi Idris. Yaudah lah ya, samain aja ya. Nah, Suwaib. Suwaib ini siapa? Nggak disebutkan teman-teman. Ini berbeda teman-teman dengan Alkitab. Alkitab itu jelas. Nah, mana? Manya dari mana? Asalnya dari sini, anaknya ini. Bisa kita cek. Nah, ini katanya Yitro. Yitro itu mertua Musa, imam di Midian. Ini keturunannya keturah. Ya, Yitro itu keturunannya keturah. Ya, orang Midian. Saleh. Sama-samain. Sama metu saleh. Ya, oke lah. Ya. Apa kata lu lah? Ya. Kita terima. Nah, katanya ini juga Nabi Bahai. Kita nggak jelas. Kemudian Hud itu adalah Eber katanya. Tapi juga nggak jelas ini siapa Nabi Hud ini. Sekarang kita lihat, Yerusalem itu disebut sekitar 806 kali di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mekah itu disebut satu kali di Quran Surah 48 ayat 24. Yaitu lembah daerah sekitar Mekah, Makatah. Tapi yang ada adalah kata Bakah. Nah, Bakah ini di Quran Surah 3 ayat 96 Al-Imron. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun manusia. Yalah Baitullah yang dibakah katanya. Yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, kata Mekah ini pertama kali masuk di dalam peta dunia dan dalam tulisan sejarah itu pada abad ke-8. Nanti kita mungkin akan bahas sedikit mengenai bukunya Dan Gibson. Buat teman-teman supaya tahu ya. Semua masjid sampai tahun 705 Masehi, awal-awal Islam, itu berkiblatnya ke Petra Jordan. Jadi ke utara malah. Nah, bukti arkeologinya itu Masjid Wasyid berkiblatnya itu antara Petra dan Mekah. Wasyid itu artinya antara. Nah, masjid ini yang pertama kali gak ke Petra. Tapi tengah-tengah antara Petra dan Mekah. Baru pada tahun 876 Masehi, semua masjid kiblatnya ke Mekah 250 tahun kemudian. Ini kenapa nih kok kiblatnya ke Petra? Nah, nanti kita lihat ya ternyata bakah itu yang katanya ada adiran sungainya, ada pertaniannya. Itu gak cocok sama topologi kota Mekah yang sekarang. Karena Mekah yang sekarang ini padang gurun ya teman-teman. Ya, di lembah. Nah, ini dapet dari mana teman-teman? Early Islamic Qibla, a survey of mosque built between tahun berapa itu teman-teman? 622 sampai 876 Masehi, Dan Gibson. Ya, buku ini diterbitkan tahun 2017. Jadi, dia benar-benar datang ke setiap masjid itu. Dia ngitung dan dia ngukur teman-teman. Ini kiblatnya kemana? Teliti sekali dia. Dalam bukunya itu jelas sekali ya teman-teman. Nah, kata Muslim itu juga baru dikenal pertama kali abad ke-8 pada saat Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Yaitu tahun 744-750. Ini bukti sejarah. Ya, kemudian bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin Medina itu tadi, tadinya nama aslinya adalah kota Yatrib. Itu merupakan kota Yahudi, teman-teman. Lalu apa sih kata Alkitab? Tentang siapa si Nabi Palsu itu dan Antikris? 1 Yones 4 mengatakan demikian, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak Nabi-Nabi Palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku apa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikris dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi Palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah ia tidak mendengarkan kami. Yaitulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasih Allah. Tapi Allah yang telah mengasih kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kemudian perbedaan lainnya teman-teman. Cerita mengenai siapa si Yesus itu. Dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuluh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi apa? Raja atas kaum keturunan Yaakub. Sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, cerita di Alkitab, malaikat Gabriel menyatakan anak ini anak Allah yang maha tinggi. 700 kemudian. Kalau ini malaikat yang sama teman-teman, kok bisa beda wahyu gitu? Beda perkataan. Saya membiarkan Anda berpikir dan Anda harus menyelidiki sendiri. Saya encourage Anda untuk belajar teman-teman. Cerdas ya. Kita harus mengasihi muslim teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara membawa kebenaran kepada mereka. Nah, orang Kristen ini kebanyakan buta tentang apa yang muslim imani. Dia tidak mengerti ini. Kemudian dibelokkan menjadi mu'alaf karena ketidaktahuannya. Nah, ini saatnya memilih iman yang benar berdasarkan pengenalan. Bukan hanya tradisi keluarga. Nabi Ayyub berkata demikian. Di Ayyub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi jangan cuma dari kata orang. Jangan cuma dari kata ustadz. Jangan cuma dari kata pendeta saja kita dengar tentang Yesus. Pendetanya mati teman-teman. Ustadznya juga mati. Ustadz gak jamin keselamatan kamu. Ya kamu ngotot bela-belain. Cari sendiri kebenaran. Pendeta juga gitu. Sama mati. Gak jamin kebenaran. Gereja juga gak jamin keselamatan kamu kok. Yang jamin keselamatan kamu itu cuma sang firman yang hidup. Nah cari tahu sendiri. Cari kebenaran sendiri. Kamu bela-belain. Mereka tuh mereka aja gak tahu mau matinya kemana. Ya. Jadi jangan asal telan apa kata pendeta. Asal telan apa kata ustadz. Bener gak sih ini kata pendeta gue. Bener gak sih ini kata ustadz gue. Aku mau cari tahu kebenaran. Karena ini keselamatan tuh gak gandengan-gandengan loh. Ya. Gak gandengan-gandengan. Gak ngikut. Gak ngikut pendeta. Enggak. Dia sendiri kita sendiri teman-teman. Cari tahu sendiri. Ya. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang sejati. Nah nanti kita akan go through. Saya akan membuka Alkitab lebih dulu. Supaya bagi orang Kristen itu tahu dari mana dasar iman kita. Nah kita akan digging deep. Kita akan menggali lebih dalam. Dari kejadian sampai wahyu. Nah bagian kedua. Baru kita akan melakukan komparasi dengan Quran dan ajaran serta kehidupan Muhammad dan Yesus. Kita harus mengasihi muslim dengan jalan apa. Menyatakan kebenaran apa adanya. Jujur. Nanti kita akan jujur-jujuran. Fair-fairan teman-teman. Ini Alkitab tuh begini loh. Ya. Dimana Yesus mati untuk mereka dan menembus mereka. Dan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam Yesus. Oke teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke nama Tuhan di dalam Alkitab. Ketika muslim meminta jawaban. Dimana Yesus berkata. Aku adalah Allah. Sembahlah aku. Yang harus Kristen dan Muslim pahami. Bahwa kata Allah itu tidak ada. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Jika kita hendak mentransliterasikan kata Allah. Maka kata ini sepadan dengan apa? Elohim. Dalam perjanjian lama. Dan Teos di dalam perjanjian baru. Jadi konsep Allah dalam Alkitab itu bukan nama diri. Seperti dalam Quran. Sebab kata Elohim ini juga dipakai untuk menyebut ilah-ilah palsu. Atau dewa-dewa Mesir. Dewa-dewa bangsa lain. Roh-roh jahat. Roh-roh orang mati. Yang punya otoritas di dalam dimensi roh. Itu disebut Elohim di dalam Alkitab. Disebut Allah. Nah disini itu letak blunder dalam teologi Kristen. Islam tidak pernah mencapai titik temu. Alkitab menyatakan Allah hanyalah suatu kata yang berarti sesembahan. Jadi boleh diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Ya Alkitab menyatakan itu hanya suatu kata yang berarti sesembahan. Ada yang menerjemahkan demikian. Penguasa dewa-ta, dewa-ta, debata, ilah dan sebagainya. Boleh-boleh saja gitu loh. Tapi karena image kita kalau dewa-ta itu udah pasti dewa-dewa selain Allah kan gitu ya kan. Tapi enggak sebenarnya. Boleh-boleh saja sih. Ya terserah. Tidak demikian dengan Islam. Jadi jangan menyamakan konsep Islam dengan Kristen teman-teman. Berbeda. Islam itu mengklaim Allah itu bukan kata. Tapi apa? Nama. Nah nama pribadi sesembahannya adalah Allah. Nah itu orang Kristen harus tahu. Ya jadi ketika kita menyebut nama yang sama bukan berarti itu merujuk pada pribadi yang sama. Kita ngomongin siapa misalnya. Ngomongin siapa ya. Donald Trump gitu misalnya ya. Tapi tetangga saya misalnya namanya juga Pak Donald. Walaupun bukan Donald Trump sang presiden. Cuma kebetulan aja namanya sama-sama Pak Donald gitu loh. Ya. Nah. Jadi seharusnya akitab bahasa Indonesia. Terjemahan LAI yang sekarang ini beredar. Memakai istilah apa? Ilah. Bukan Allah. Ya. Elohim ini harusnya diterjemahkan menjadi ilah. Karena ini diserap dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah untuk penunjuk kepada ilah yang disembah Abraham, Isaac, Yaakub, dan Musa. Saya sih lebih setuju pakai kata al-ilah bukan Allah. Ya. Kalau ada yang menggantinya menjadi al-ilah itu mengganti Tuhan. Ya gak apa-apa gitu. Tapi yang penting nama diri Tuhan kita itu gak boleh dirubah. Itu saya setuju. Karena apa? Banyak loh orang kristian itu yang gak tahu loh. Nama Tuhan kita itu bukan Tuhan. Nama Tuhan kita itu Yudhifafhe. Ya. Nah. Muslim mengklaim nama Allah ini sebagai nama diri Tuhan mereka. Itu adalah satu kenyataan, satu fakta yang kita tidak bisa hindari. Nah bagaimana di dalam perjanjian baru? Yudhifafhe atau Yahweh ini kan gak ada di dalam perjanjian baru. Nah tahun 280 sebelum Masehi. Itu kita mempunyai alkitab yang namanya Septuaginta LXX atau Septuaginta 70 ya. Terjemahan dari 72 orang penerjemah. Ya. Itu 280 tahun sebelum Yesus lahir. Kitab-Kitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nama Tuhan di dalam perjanjian lama yaitu Hashem, Adonai ini, Yudhifafhe ini, Yahweh. Itu diterjemahkan menjadi kurios. Di dalam Septuaginta. Nah jadi ketika 280 tahun kemudian masa Yesus dan masa Kitab-Kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Rasul-rasul itu tahu ketika dia menulis kurios, itu berarti menunjuk kepada Yudhifafhe, menunjuk kepada sang nama itu Hashem atau Adonai. Karena Yesus itu bukan landlord, dia bukan Tuhan Tanah atau Tuhan Takur. Ya dia gak punya kuasa seperti itu di bumi teman-teman. Jadi ketika muridnya memanggil dia kurios, dia tahu itu adalah nama kudus itu yang gak bisa disebut. Ya karena pada waktu itu orang Yahudi itu sudah kebanyakan tidak bisa berbahasa Ibrani teman-teman. Kebanyakan bahasanya Yunani. Jadi hanya orang-orang khusus, imam-imam, orang-orang ahli Taurat yang berbicara bahasa Ibrani waktu itu. Rata-rata orang awam itu udah gak bisa. Makanya mereka mengatakan kurios. Tapi mereka tahu ketika mereka menyebut kurios, itu Yudhifafhe. Sama ketika orang Yahudi mengatakan Hashem atau Adonai. Ya teman-teman. Nah ini sejarahnya gitu loh. Nah saya itu posisi saya di mana teman-teman? Posisi saya, Anda boleh gak setuju. Boleh, ini negara bebas. Ya kalau gak setuju gak dipenjarain kok. Boleh gak setuju sama saya. Saya sangat mendukung dikembalikannya nama diri Tuhan kita ke dalam Alkitab Terjemahan Indonesia. Saya sangat mendukung. Harus dikembalikan. Kenapa? Karena generasi kita ini jadi gak kenal loh teman-teman. Jadi rancu. Ya tidak boleh diganti dengan gelar. Nah beberapa posisi teman-teman yang lain teman-teman. Jadi gereja-gereja ortodoksiria dan sebagainya. Saya menghormati mereka. Ya saya sangat menghormati dari apologetik, apologetik ya, Kristen Ortodoksiria. Saya sangat mengaget, saya juga belajar dari mereka. Mereka mau mempertahankan kata Allah ini dalam Alkitab Terjemahan Indonesia sebagai istilah. Ya karena orang Arab Kristen katanya pakai kata Allah ini. Mereka menyebut Tuhan juga dengan Allah. Permasalahannya teman-teman, ya permasalahannya, kata ini sudah diklaim oleh Islam sebagai nama diri. Nah kita kok mau balik lagi gitu loh, kepada masa-masa ketika Alkitab ini awal-awal diterjemahkan. Kita ini udah di tahun 2020 teman-teman. Harus menyesuaikan perkembangan zaman. Kenapa? Karena Alkitab ketika diterjemahkan di tahun 1800-an, itu yang menerjemahkan orang Islam. Namanya Abdullah bin Abdul Qadir. Disebut juga Munshi Abdullah bin Abdul Qadir, orang Malaya pada waktu itu. Nah dia lahir tahun 1796 di Malaka, Malaya. Meninggal tahun 1854. Jidah di Arab Turki, ya sekarang di Arab Saudi. Dia penulis kelahiran Malaya mempunyai peran penting sebagai cikal bakal sastra Melayu modern. Ini singkat aja ya, saya kasih biografinya tentang dia. Dia ketemuan campuran Arab dan Tamil, ya. Tampuan Arab sama India. Ya jadi budayanya Melayu Muslim, lahirnya di Melayu. Nah Abdullah lahir dan dibesarkan di Malaka yang dijajah Inggris. Dia mengajarkan bahasa Melayu kepada tentara India. Nah kemudian akhirnya dia mengajarkan bahasa Melayu kepada para misionaris, pejabat dan pengusaha Inggris dan Amerika waktu itu. Kemudian dia adalah penyalin dan juru tulis bahasa Melayu untuk siapa? Stanford Raffles. Kemudian penerjemah Injil dan teks-teks lainnya ke dalam bahasa Melayu untuk London Missionary Society di Malaka. Tahun 1815. Nah 20 tahun kemudian dia berfungsi sebagai penerjemah dan mencetak bagi Dewan Pers misi Amerika di Singapura. Nah ini kan sudah tahun 1800 gitu teman-teman. Nah walaupun Anda adalah ahli-ahli bahasa gitu teman-teman. Saya menghormati sekali bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ya mereka sangat-sangat senior. Alangkah baiknya kita menyesuaikan teman-teman. Jangan sampai generasi berikutnya itu enggak kenal siapa nama Tuhan kita. Bring it back. Kembalikan itu. Kembalikan itu kepada generasi kita. Kalau LAI tidak bisa melakukan itu, ada Alkitab lain yang bisa kita rekomendasikan ya teman-teman. Saya dengar ada Alkitab terjemahan lainnya ya IMB kemudian Tamparagi juga mengeluarkan Alkitab terjemahannya sendiri ya. Boleh-boleh saja kalau itu mengembalikan nama Tuhan. Tapi misi saya bukan pada namanya sih teman-teman. Tapi bahwa orang Kristen ini harus tahu Allah itu bukan Tuhan kita. Itu intinya. Jadi Anda juga bisa pakai Alkitab interlinear langsung. Cuma masalahnya bahasa Inggris. Kalau Anda enggak tahu bahasa Inggris jadi repot. Ini Alkitab terjemahan Ibrani Inggris dan Yunani Inggris gitu. Kalau Anda tahu bahasa Inggris akan jauh lebih mudah, lebih baik. Sekarang kita lihat kamus besar bahasa Indonesia. KBBI. Definisi Allah atau Allah. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan kata yang berarti sesembahan ya. Pencipta alam semesta yang maha sempurna Tuhan yang maha isa yang disembah oleh orang yang beriman. KBBI tidak mendefinisikan Allah sebagai kata tapi sebagai nama. Ini tidak bisa dimasukkan ke dalam teologi Kristen teman-teman. Jadi saya mendukung sekali dikembalikannya nama Tuhan kita ke dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Itu posisi saya. Sekali lagi, saya tidak anti kata Allah. Dan saya tidak anti kata Yahweh. Al-Illah kita adalah Yahweh. Yeshua. Yahweh Shua. Hamasiyah. Masmur 3 ayat 8. Ini Tehilim. Kitab Masmur, Kitab Tehilim. La Yahweh Ha Yeshuwah Al-Ameh Kabir Kateka. Selah. Pada Yahweh ada Yeshuwah. Ada keselamatan. Yesus itu ada pada Yahweh. Berkatmu atas umatmu. Selah. Nah, saya percaya teman-teman dari bukti-bukti arkeologi dan sejarah yang ditemukan. Ini adalah posisi gereja ortodoks Syria Timur. Mungkin gereja atau orang-orang Kristen Arab itu memakai kata Al-Illah. Itu dari bukti arkeologi teman-teman. Jadi kalau mereka menyebut dewa yang tertinggi. Jadi ada banyak ilah-ilah. Tapi kalau menyebut yang tertinggi itu mereka mengkata Allah. Al-ilah. Jadi, inkripsi Nabatean itu menyebutkan bahwa dewa tertinggi mereka namanya Dusara. Ya, itu disebut juga Al-ilah. Nah, di Mekah, di Kaabah, itu dewa tertingginya namanya Hubal. Dewa Bulan. Disebut juga Al-ilah. Nah, jadi saya percaya dewa yang paling tinggi di dalam pemikiran bahasa bangsa Arab pada waktu itu. Al-ilah, Allah. Jadi ketika mereka menyebut Tuhan ala Israel, mereka akan menyebutnya pasti dengan Al-ilah juga. Ya, itu posisi saya. Ya, jadi Al-ilah kita adalah Yudhifafi. Nah, bukti lainnya adalah dari syahadat orang Muslim ya teman-teman. Bahwa tidak ada ilah selain apa? Selain Allah. Nah, berarti Allah ini adalah nama. Ya, tidak bisa. Tidak ada ilah selain ilah. Ya, jadi tidak ada ilah selain apa? Al-ilah yang satu itu. Lalu bagaimana dengan Al-Kitab, teman-teman? Ini syahadatnya kita. Ya, syahadat orang Israel atau orang Yahudi itu di ulangan 6 ayat 4. Syemah Israel, dengarlah hai Israel. Siapa? Adonai, Yahweh. Eloi henu, our gods, Yahweh, Echad. Syemah Israel, Adonai, Eloi henu, Adonai, Echad. Ya, jadi tidak ada ilah selain Yahweh. Ya, kalau tadi tidak ada ilah selain Allah. Nah, kalau Al-Kitab tidak ada ilah selain Yahweh. Ya, jadi Anda silahkan berpikir sendiri. Kemudian, di keluaran 12 ayat 12, Tuhan berkata demikian nih. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, ya semua Elohim di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Hashem, akulah Yahweh. Ya, kemudian di ulangan 6 ayat 13, Jangan kamu mengikuti Allah lain, Elohim lain, dari antara Elohim atau Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Satu Raja-Raja 8 ayat 60, Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Allah dan tidak ada yang lain. Satu Tawarik 16 ayat 26, Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah apa? Berhala. Tapi Tuhan lah, tapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Ulangan 5 ayat 6, Akulah Yahweh, Elohimu, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kata Elohim ini jama' teman-teman, artinya guts. Tergantung kalimatnya sekarang. Kalau merujuk kepada Allah Israel, maka diikuti oleh kata kerja tunggal. Verbanya itu verba tunggal. Kalau merujuk pada kata dewa-dewa atau Allah-Allah asing, itu biasanya kata kerjanya jamak. Ya, jadi konsep Alkitab, Allah itu bukanlah nama pribadi, tapi sosok yang disembah atau yang dituhankan, itu Allah gitu loh. Ya, kalau batu ini kamu Tuhan kan, ya Allah itu batu itu gitu ya. Nah, jadi tidak semua Allah adalah Yahweh, tapi Yahweh adalah Allah. Yahweh adalah Tuhan yang disembah Abraham, Isaac dan Yaakub. Nah, Islam itu menggunakan islah-islah dan nama-nama yang ada dalam Alkitab, tapi mempunyai definisi yang berbeda dengan Alkitab. Jadi, konsep Islam adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tapi konsep Alkitab tidak ada Allah selain Yahweh. Ya, ini bedanya teman-teman. Kemudian kita renungkan sedikit ya teman-teman ya. Pembahasan mengenai etimologi atau soal kata nama Allah, itu nanti akan kita pelajari di bagian kedua setelah kita membahas seluruh Alkitab. Apakah orang Kristen Arab menyembah Allah zaman pra-Islam? Kapan pertama kali kata Allah ini ada? Kita akan melihat bukti-bukti arkeologinya, inkripsinya. Jika kata Allah ini digunakan oleh Kristen maupun Islam Arab, apakah merujuk pada pribadi yang sama? Itu masalahnya. Nama ayah Muhammad adalah Abdullah, tapi kakek Muhammad adalah penyembah berhala dan orang tua Muhammad masuk neraka. Kenapa? Jadi mereka sebenarnya sudah mengenal kata Allah ini teman-teman. Masalahnya adalah mereka mengasosiasikan Allah dengan dewa-dewa lain. Jadi kata Allah itu sudah dikenal sebelum zaman Muhammad. Katalah baik Allahumma labaik, labaik kala syarika, laka labaik itu sudah ada di suku Qurais. Ibadah haji dan tawal, safa dan marwah juga sudah ada di zaman pra-Islam. Kaabah dengan batu Yemeni dan batu hitam sudah ada di zaman pra-Islam. Dan dilakukan Muhammad adalah membuang berhala-berhala lainnya dan meninggalkan dua batu yang dianggap suci. Nah, sekian tadi pembahasan kita mengenai Allah atau Yudhifahwi. Jadi tujuan saya adalah supaya kita mempunyai pengetahuan orang Kristen tahu mengenai perbedaan ini, begitu juga dengan orang Muslim. Kemudian Anda bisa menggali sendiri, Anda bisa berpikir sendiri, Anda berdoa sendiri, benar-benar rendungkan ya. Terima kasih teman-teman, Anda sudah mengikuti video kelima tadi. Sampai jumpa di video ke-6. Anda boleh download dan sharingkan video ini kepada teman-teman, semoga menjadi berkat. Kita lihat Roma 10 ayat 13.15, sebab barang siapa yang berseru kepada siapa? Nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya atas bangsa ini. Amin. Terima kasih telah menonton!